Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Asyadu anna ilaha illallah wa asyadu anna muhammad dan rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma batu Alhamdulillahirrahmanirrahim suatu kesempatan yang sangat luar biasa sekali pada kesempatan kali ini kita masih bisa berjumpa bertatap muka meskipun melalui media online mudah-mudahan adik-adik semua selantiasa Allah memberikan sehat waras kuat barokah begitu pula dengan keluarga adik-adik semuanya nah pada kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa materi tidak banyak dan insya Allah juga tidak lama karena ini merupakan pertemuan tatap muka kelas 9 untuk pertama kalinya saya disini cuma akan menjelaskan nanti tahapan-tahapan apa yang akan kita lalui sampai nanti kalian semuanya lulus dari SMP Budi Utomo Surakarta oke sebelum kita masuk ke materi harapan saya kalian setiap kali mengikuti materi saya ini mulai sekarang dan seterusnya kalian siapkan buku khusus untuk BK ya beberapa bulan sebelumnya setiap kali saya materi online saya selalu mengingatkan agar kalian menyiapkan satu buku khusus BK gitu ya nah sekarang kalau kalian belum membawa atau kalian belum memegang buku itu sekarang saya kasih waktu kalian untuk mengambil buku tersebut ya ambil dulu bukunya ambil dulu alat tulisnya siapa tahu nanti saya minta kalian untuk menulis siapa tahu nanti ada hal-hal penting yang semestinya kalian catat kalian catat gitu ya oke sudah diambil bukunya sudah ya kalau ada yang belum boleh di pause dulu nanti begitu sudah dapat bukunya baru nanti kalian kembali lagi aduh ada suara-suara yang cukup mengganggu di sekitar ya tidak apa-apa kita nikmati saja suara-suara alam itu ya ini ceritanya di depan studio ini ada orang lagi nyerekel keramik gitu ya ya kita hargai kinerjanya Pak Tukang gitu ya mudah-mudahan Pak Tukang bisa segera menyelesaikan pemotongan keramiknya agar suasananya atau suaranya nanti bisa jernih kembali gitu ya anggap aja ini sebagai back sound oke bukunya sudah ya oke pada kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan pada kalian yang bisa kalian tuliskan di buku tersebut kalian sudah kelas 9 sebentar lagi kalian akan lulus dari SMP Budi Utomo pertanyaan saya sekarang tulis di buku kalian masing-masing gitu ya selama kalian sekolah di SMP Budi Utomo pencapaian apa saja yang sudah kalian dapatkan ya kalian tulis pencapaian apa saja sih yang selama ini sudah kalian dapatkan oh saya Alhamdulillah dapat banyak pengetahuan oh Alhamdulillah saya Qurannya sudah mau khatam oh Alhamdulillah saya hadisnya sudah mau khatam dan seterusnya ya silahkan kalian tulis kalian selama ini itu dapat apa selama sekolah di SMP Budi Utomo ini dapat apa oke sudah ya kalian tuliskan ya nah yang kedua sekarang kalian tuliskan lagi setelah kalian lulus dari SMP Budi Utomo kalian itu mau kemana apakah kalian mau masuk SMA atau kalian mau masuk SMK atau kalian mau langsung kerja gitu ya kalian tulis dulu sesuai persepsi kalian nanti saya ini begitu lulus maka saya akan masuk SMA saya akan masuk SMK atau mungkin kalian aku tak langsung kerja saja tulis ya sekarang ya kenapa harus kalian tulis di materi berikutnya minggu depan ini akan sangat berpengaruh ya kalau kalian tidak tuliskan ini sekarang maka nanti kalian minggu depan tidak akan bisa mengikuti materi ini jadi kalian tulis ya kalau kalian lulus kalian mau kemana SMA SMK atau kerja nomor tiga sekarang kalian tulis lagi kalau kalian memilih SMA maka kalian memilih jurusan apa apakah kalian memilih jurusan IPA atau kalian memilih jurusan IPS atau mungkin ada juga jurusan bahasa gitu ya kalian boleh pilih sekarang kalian misalnya sekarang ini kalian harus segera daftar SMA gitu ya kamu mau daftar apa ini SMA IPA ya IPS atau bahasa ini untuk yang memilih SMA nah kalau kamu mau daftar SMK kamu tentukan sekarang kira-kira kamu mau masuk jurusan apa ya jurusan kelistrikan tata buka gitu ya teknologi informasi atau mungkin jurusan permesinan gitu ya atau jurusan apalah ya kalian tahu gitu ya di SMK coba kalian mau masuk jurusan apa kalau SMK nah buat kalian yang pengen kerja kalian mau kerja jadi apa begitu lulus SMP mau langsung kerja kamu pengen kerja jadi apa sudah ya kamu tuliskan ya jadi paling tidak kamu sudah punya bayangan sekarang kalaupun belum punya bayangan tidak apa-apa tulis dulu menurut persepsimu menurut perasaanmu gitu ya kalau seandainya tiba-tiba sekarang pemerintah mengumumkan oke kelas 3 dinyatakan lulus sekarang PS kamu boleh milih mau masuk SMA SMK atau kamu pilih tidak lanjut alias kerja oke sudah ya jadi ada 3 pertanyaan tadi kan ya yang pertama adalah selama ini apa yang kamu dapatkan selama sekolah di SMP Budi Utomo kamu merasa dapat apa aja selama ini selama 3 tahun hampir 3 tahun ini 2 tahun lebih ini kamu merasa dapat apa aja nomor 2 ya nomor 2 tadi apa ya kalau kamu lulus sekarang astagfirullahaladzai dilupakan kalau kamu lulus sekarang atau besok kamu itu lulus kamu mau masuk SMA SMK atau langsung kerja yang ketiga kalau kamu sudah milih SMA maka SMA jurusan IPA atau IPS kalau kamu milih SMK maka jurusannya apa kalau kamu milih bekerja kamu pengen bekerja jadi apa dah 3 itu dulu ya kamu tulis sekarang insya Allah nanti untuk pembahasannya materinya kita bahas di minggu depan oke ya tapi kamu mulai sekarang harus punya dulu buku khusus untuk BK kalau kamu tidak punya buku khusus untuk BK maka kamu nanti tidak akan bisa mengikuti materi saya karena insya Allah materi kita ini berkelanjutan jadi kamu tuliskan dulu 3 hal itu kamu pikirkan dulu gitu ya nah sekarang yang terakhir yang keempat kalau sudah kamu milih jurusan tadi SMA terus kemudian SMK gitu ya kalau kamu nanti sudah lulus SMA atau SMK kamu pengen kuliah di jurusan mana di universitas apa kemudian kemudian fakultas apa jurusan apa universitas apa fakultas apa itu yang keempat yang kelima kamu itu pengen berkarir sebagai apa ya jadi kamu itu pengen berkarir sebagai apa karirmu itu loh kamu itu pengen jadi apa ya kamu tulis sekarang oke ya saya ulangi lagi yang pertama ketika kamu sekolah di Budi Utomo ini selama ini sampai sekarang yang sudah kamu dapatkan itu apa saja ya peningkatan-peningkatan apa saja kemudian yang kedua kalau kamu sudah lulus dari SMP Budi Utomo Surakarta kamu pengen masuk SMA atau SMK atau langsung kerja yang ketiga kalau kamu pengen masuk SMA maka jurusannya IPA atau IPS kalau kamu pengen masuk SMK maka jurusannya apa kalau kamu pengen kerja kerjanya apa begitu kamu yang memilih SMA atau SMK bisa lanjut ke pertanyaan nomor 4 gitu ya kalau kamu besok kuliah maka kamu pengen kuliah di universitas mana kemudian jurusan atau fakultas apa ya yang kelima kelak karirmu itu kamu pengen jadi apa gitu ya karir ya pengen jadi apa tentunya kamu juga harus menjadi Mubalek atau Mubalekot dulu gitu ya itu tentu impian yang utama nah begitu kamu sudah jadi Mubalek Mubalikot maka kamu juga harus menentukan ini dari segi masa depan finansial duniamu ini kamu pengen jadi apa gitu ya oke lima hal ini kamu tulis dulu di buku ya nanti juga akan saya buatkan link google formnya kamu tulis di link google formnya saya kasih nanti di bawah kamu kirim sebagai up presensi juga gitu ya nah nanti juga saya akan baca dan kamu juga punya buku pegangan kamu sendiri nanti insyaallah di minggu yang akan datang kita akan bahas nanti tentang jawaban-jawaban yang kamu tulis ini tapi enggak saya bacakan satu persatu gitu enggak tapi biar kamu tahu dari poin per poinnya akan kita bahas gitu ya SMA itu ada IPA ada IPS IPA itu untuk apa sih IPS itu untuk apa sih gitu ya bahasa itu untuk apa sih kalau jurusan SMK ini nanti arahnya kemana sih gitu ya kalau kamu yang SMP pengen langsung kerja gimana sih gitu ya nanti universitasnya saya milih yang kayak gimana sih fakultasnya apa sih karir saya mesti gimana sih nanti ini ada lanjutan-lanjutan berikutnya oke demikian ya Alhamdulillah jazakumlah hera tuliskan itu PR kamu gitu ya bukan PR ya tapi ini tugas kamu sekarang gitu ya kalau sudah selesai baru kamu boleh melakukan aktivitas yang lainnya selesaikan dulu sekarang Alhamdulillah jazakumlah hera mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum